Amerika Serikat dan sekutunya Sabtu 3 Februari 2024 kembali menyerang fasilitas Huti di Yaman. Serangan diarahkan ke gudang dan lokasi peluncuran rudal Huti di Laut Merah. Gempuran Kohuti adalah bagian dari serangan balasan berantai yang dimulai sejak pekan lalu. Lalu apakah Huti bisa bertahan dan melawan balik gempuran ini? Dari mana saja sumber dananya dan apa saja jenis senjata yang dimiliki Huti? Menurut laporan tim panel ahli PBB antara periode Desember 2021 dan November 2022, Huti merauk dana sekitar 271 juta dolar AS dari hasil penguasan pelabuhan Hodeidah untuk ekspor minyak. Selain itu mereka juga memiliki sumber pendapatan lain seperti pajak layanan seluler dan telepon rumah, transaksi perbankan, rumah sakit, apotek, dan zakat. Panel ahli PBB memperkirakan mereka mengantongi dana hingga 280 miliar rupiah per tahun. Alih-alih mengalokasikan pendapatan tersebut untuk membayar pegawai negeri sipil di daerah-daerah di bawah kendali mereka, menurut laporan tim panel PBB, Huti menggunakan dana itu untuk memenuhi kantong sendiri dan membiayai kegiatan militer. Dana yang diperoleh Huti diduga digunakan untuk membeli berbagai perlengkapan militer, persenjataan, hingga sistem pertahanan udara dan laut. Menurut laporan Institut Internasional untuk Studi Strategis atau IISS, Iran menjadi sumber utama pemasok teknologi rudal antikapal untuk Huti. Kelompok ini juga punya beberapa rudal antikapal peninggalan militer Yemen buatan era Uni Soviet dan Cina, seperti rudal P-21 dan P-22 buatan Soviet, serta C-801 Cina yang lebih modern. Relasi Iran-Huti baru terlihat setelah tahun 2019. Kapal USS Forrest Sherman milik Angkatan Laut AS mencegat sebuah kapal di Laut Arab yang menundukkan senjata buatan Iran ke Yemen. Senjata itu termasuk versi C-802 Cina, rudal jelajah antikapal AS-CM. Iran mulai memproduksi C-802 yang memiliki jangkauan hingga 120 km dengan nama Nur pada tahun 1990-an. Senjata itu kemudian dikembangkan menjadi gadir dengan jangkauan 200 km dan gadir dengan jangkauan 300 km. Meskipun belum jelas versi mana yang diterima Huti, kelompok itu mengklaim C-802 mereka bernama Al-Mandab-2 berdaya jangkau 300 km. Saat menggelar parade militer tahun 2022 dan 2023, Huti juga dilaporkan meluncurkan dua versi rudal antikapal Quds 351 LACM Iran. Satu versi diduga dilengkapi pencari radar atau sayat, dan versi lain memiliki pencari elektro-optik inframerah Quds Z-0. Berdasarkan jangkauan Quds dan pernyataan Huti, kedua sistem tersebut dapat memiliki jangkauan setidaknya 800 km. Huti juga memiliki rudal buatan Iran, Tangkil, yang dimodifikasi dan memiliki jangkauan hingga 500 km. Terakhir, Huti juga diketahui memiliki rudal permukaan ke udara S-75 atau SA-2. Kemungkinan berasal dari persediaan tentara Yaman sebelum perang, yang dimodifikasi untuk perang antikapal menggunakan peralatan panduan Iran. Terima kasih telah menonton!